Kitab Kejadian, Pasal 4 Keluarga pertama Adam melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, Hawa. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak. Ia menamainya Kaim. Hawa mengatakan, Dengan pertolongan Tuhan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Hawa melahirkan adik bagi Kaim, saudaranya. Ia menamainya Habel. Habel menjadi gembala dan Kaim menjadi petani. Pembunuhan pertama Pada musim panen pertama, Kaim membawa pemberian kepada Tuhan. Dia membawa beberapa makanan yang tumbuh di tanah. Tetapi Habel membawa beberapa ternak dari kawanannya. Ia membawa bagian yang terbaik dari dombanya yang terbaik. Tuhan menerima Habel dan pemberiannya. Tetapi ia tidak menerima Kaim dan persembahannya itu. Kaim sedih dan dia sangat marah. Tuhan bertanya kepada Kaim. Mengapa engkau marah? Mengapa wajahmu tampak sedih? Engkau tahu, jika engkau melakukan yang benar, aku menerima engkau. Tetapi jika engkau tidak melakukan yang benar, maka dosa siap menyerangmu. Dosa itu ingin mengendalikan engkau. Tetapi engkau harus mengendalikannya. Kaim berkata kepada saudaranya Habel. Mari kita pergi ke ladang. Jadi, mereka pergi ke ladang. Lalu Kaim menyerang saudaranya Habel dan membunuhnya. Kemudian Tuhan berkata kepada Kaim. Dimana saudaramu Habel? Jawab Kaim. Aku tidak tahu. Apakah pekerjaanku menjaga saudaraku? Ia berkata. Apa yang telah kau lakukan? Engkau membunuh saudaramu. Dan tanah terbuka mengambil darahnya dari tanganmu. Sekarang darahnya terdengar dari tanah seperti suara teriakan kepadaku. Jadi, engkau menjadi kutukan dari tanah itu. Sekarang bila engkau mengerjakan tanah. Tanah tidak menolong tanam-tanamanmu untuk tumbuh. Engkau tidak akan mempunyai tempat tinggal di tanah itu. Engkau mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian Kaim berkata kepada Tuhan. Hukuman itu lebih daripada yang dapat ku tanggung. Lihatlah. Engkau memaksa aku meninggalkan tanahku. Aku tidak sanggup melihat engkau atau dekat kepadamu. Aku tidak mempunyai rumah. Aku dipaksa berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain di atas bumi. Dan orang yang bertemu dengan aku dapat membunuhku. Tuhan berkata kepada Kaim. Tidak. Jika orang membunuhmu, aku menghukumnya lebih berat. Tuhan memberi suatu tanda pada Kaim. Tanda itu menunjukkan bahwa tidak satu orang pun dapat membunuhnya. Keluarga Kaim. Kaim pergi menjauh dari Tuhan dan tinggal di tanah Nob. Kaim mempunyai hubungan suami istri dengan istrinya. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Henoch. Kaim membangun kota dan memberikan nama kota itu sama seperti nama anaknya. Henoch mempunyai seorang anak bernama Irat. Irat mempunyai seorang anak bernama Mehuyael. Mehuyael mempunyai seorang anak bernama Metusail. Dan Metusail mempunyai seorang anak bernama Lamech. Lamech mengawini dua perempuan. Istri yang satu bernama Ada dan yang lain Zila. Ada melahirkan Yabal. Yabal adalah ayah orang yang tinggal dalam Kemah dan mereka hidup dari menjaga lembuh. Yabal ialah saudara Yabal. Yabal ialah ayah orang yang memainkan kecapi dan seruling. Zila melahirkan Tubal Kain. Tubal Kainlah ayah orang yang bekerja dengan perunggu dan besi. Saudara perempuan Tubal Kain bernama Na'ama. Lamech berkata kepada istrinya. Ada dan Zila, dengarkanlah perkataanku. Kamu istri Lamech, dengarkan aku. Seseorang melukai aku, jadi aku membunuhnya. Bahkan aku membunuh seorang anak karena aku dipukulnya. Hukuman untuk yang membunuh Kain sangat berat. Tetapi hukuman bagi yang membunuh aku jauh lebih berat. Adam dan Hawa mempunyai anak lagi. Adam kembali melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Dan istrinya melahirkan anaknya yang lain. Dia menamainya Seth. Hawa mengatakan, Allah telah memberikan anak yang lain kepadaku. Kain membunuh Habel. Tetapi sekarang aku memiliki Seth. Seth juga mempunyai seorang anak. Ia menamainya Enos. Pada masa itu, orang mulai berdoa kepada Tuhan.